Siang kau tunggu, apa siang kau mau langsung saja, coba katakannya, coba katakannya, coba katakannya. Baca temanya dong, Bumah. Ya, temanya. Di, ngapain pake ganteng-ganteng? Temanya, dengerin dong. Lu udah ganteng, cece, cucu meyong, lu mah bukan cewek-cewek yang ngubur, Bil. Apa? Pengacara kan lagi ngubur lu. Dragging deh. Omah coba bacain, Omah. Ayo lu baca, katanya lu ngomongin. Oke, udah ganteng, yang satu ganteng, yang satu tembeng, yang satu keren, yang satu belebok. Yang satu berprestasi, yang satu banyak banget sensasi. Kayak temanya gak itu deh, Omah. Eh, kalau brownies itu, segmen bisa berubah. Oh iya. Pertanyaan gua, ini brownies api bunglon? Udah, gue mau panggil orang ganteng berikutnya. Ini dia, Erlian Karlen. Wuhu. Hai. Mau ngapain? Ya udah ya. Eh, ya udah. Di luar ya, aku udah dijemput. Hei, 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 hei. Dium, sayang, dium. Ini. Omah, omah lu ngerasa kris dayanti ya Omah. Iya. Setiap siap ada yang dateng, pasti dia selalu minta dijemput. Iya. Sorry ya. Bentar ya, gua ngobrol dulu, temen-temen. Soalnya dia gak suka banget sama lo padah, tau gak? Ini. Ini. Enggak, lo gayanya kayak cece kolong jembatan tau gak sih? Eh, aku mau ngobrol. Sombong banget sih, minta-minta pacar. Duduk, 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 silahkan. Tepuk tangan dulu. Erlian ini adalah artis pendatang baru, tapi sudah banyak idolanya. Pertama kali kamu main senetron apa judulnya? Hmm, High School of Story. High School of Story. Oke. Nah, tapi justru Erlian ini sekarang stripping terus ada. Alhamdulillah. Film ada film? Film belum. Kenapa gak mau main film? Eh, belum dapet kali ya. Belum dapet? Atau belum mau kali. Oh, memang belum dapet karakter yang panas ya. Kan lo pengen bikin film Ben, bisa kali ditawarin. Lo bikin film baru Ben. Film apa tuh? Boleh. Gue, pokoknya tenanglah tentang kesurupan ayam. Ini anak muda yang sering main film Oma gitu maksudnya. Iya. Kenapa baru cuma main film aja di umbar-umbar? Gue mau main film sama Wendy. Kasih tau dong judulnya Pak Wendy. Aduh, elah. Si cabi tengkurep. Si cabi tengkurep. Hei, kamu kata boleh cerita menarik sama Fet? Kamu boleh cerita menarik sama Fet? Iya. Apa ceritanya? Gitu. Ya apa? Ini gimana ceritanya? Jangan ajak aku bercanda kayak gitu-gitu. Hei. Jangan ajak aku bercanda. Jangan ajak aku bercanda. Jangan ajak aku bercanda. Ga ada apa-apa. Dia aja bercanda. Dia aja bongong-bongong. Nung liat. Gimana cerita menariknya? Begini Mbak Ayu. Iya. Iya ga dianggap begini Mbak Ayu. Hahaha. Kalo gue natap terjadi fitnah. Ngerti ga? Ceritanya gue biasa aja yang paling ketemu fans. Cibit pipi, foto-foto manja, pernah dicakar kaya gitu-gitu gak sering gak? Pernah? Pernah? Pernah. Terus? Ya udah lah ya namanya orang pengen. Iya biasa. Itu biasa ya. Oke nah justru ini, kalian ini kan semua main FTP, sinetron. Ini juga gak nih? Ini masuk kan? Pernah main sinetron tapi gak naik ratingnya. Kalau Mama kalau ngomong beneran. Udah cutinya dikuburan mulu ya. Coba promo ya Bil. Apa Bil judulnya kemarin Bil? Sinetron umurnya sebulan doang. Tapi jujur gue ada artis kesukaan gue, Pak Wendy. Karena satu hal kalau misalkan Pak Wendy di TV, mukanya itu glowing, cakep. Dengerin bener, bersih. Itu rahasia ini apa sih Pak? Kamu tahu? Pengen tahu? Rahasia, muka biar besi. Bersih. Menggila jerawat. Menggila putih bersih. Gampang tiap pagi harus rajin. Rajin apa? Mukanya dijelatin monyet. Kau pernah inget. Perhatikan foto-foto berikut ini. Ini dia. DKS banget jadi. Nah ini yang mau coba bisa bantu diklarifikasi. Ini akat. Sama... Emang udah nikah? Kamu udah nikah? Panjang ceritanya. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini di luar dari... Hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Tapi... Karena sebelumnya saya tahu si... Perempuan ini basicnya... Siapa? Makanya dari itu... Terjadilah. Pernikahan ini? Tapi di luar dari keinginan. Keluarga. Maaf. Aku agak gak ngerti. Maksudnya... Pernikahan yang tidak kamu inginkan. Jadi memang... Paksaan sih. Paksaan. Siapa yang memaksa? Keluarga si perempuan. Oh keluarga perempuan. Sekarang masih udah pisah? Udah. Udah pisah. Udah gak ada konteks sama sekali. Udah ada anak? Belum. Itu yang belum tahu. Itu anak siapa? Dari... Dari laki-laki siapa? Saya kurang tahu. Oh. Wanitanya siapa sih? Kalau mau tahu? Nah nih. Tanyanya master nih. Ini kalau nanya-nanya tentang... Nikah bener atau enggak nih. Tahu nih. Hahaha. 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 Jadi... Beleh. Kalau kamu mau nanya. Nikah. Yang ini nikah. Yang ini nikahnya sah atau enggak. Tanya nih. Ini jago banget. Gue canya sama lu. Lu secara agama apa negara? Agama. Agama. Bentar. Agama. Ada wali satu sama lain keluarga? Gak ada. Gak ada. Ada saksi? Gak ada. Lu paham banget kalau bilang. Paham deh. Gue kan anaknya penghulu. Hahaha. Lanjut. Terus Pipe. Lanjut aja udah. Lu nanya dong. Lu. Kirain lu ngapain. Lu ngapain. Lu nanya doang. Gak terus lu mau nanya apa? Engga. Maksud gue kan penasaran wanitanya itu yang mana. Siapa gitu loh. Ada. Kita gak perlu sebutin. Tapi justru. Ini. Yang aku aneh. Kamu sendiri seperti tidak bahagia dengan pernikahan itu. Iya. Dan. Nah yang memaksa. Itu adalah. Dari pihak sananya. Nah. Oh gitu. Nah kenapa kamu mau kalau kamu gak mau? Kenapa kamu? Iya. Melakukan. Melakukan. Kurang paham sih. Kenapa saya bisa sampai disitu. Terus mau melakukan itu. Saya kurang paham. Oh. Di luar dari sana. Kesadaran aja. Di notice kali Wak. Kurang paham deh. Kurang paham. Nah itu orang-orang yang di belakang itu siapa? Nah. Ini. Itu dari. Keluarganya si perempuan. Iya. Berarti ada ganteng. Walinya. Iya wali saksi berarti ada. Ada. Tau banget gue. Iya kok lo tau. Dari. Dia membuka sendiri. Kasusnya belum kelar-kelar kapten. Iya kan. Aduh. Ada satu foto lagi. Satu foto lagi. Coba kita lihat ini. Oh iya. Yang ini ada foto. Sama anak. Kalau foto ini. Foto ini belum nikah. Yang. Yang. Rambutnya masih botak. Nah. Ini ada wanita marah-marah. Di account ini. Itu gimana tanggapan kamu? Biasa aja sih. Biasa. Karena netizen kan ada. Pendapat masing-masing. Dan saya juga gak. Terlalu ambil pusing buat. Mereka komentar apa aja. Jadi kamu jalanin aja gitu? Iya jalanin aja. Nah. Tapi justru. Ini. Yang menjadi. Saya akhirnya. Harus tanyakan. Kamu sendiri merasa tidak. Bahagia kan pernikahan itu. Iya. Dan kamu merasa itu adalah bukan anak kamu. Iya. Tapi kalau suatu saat terbukti itu anak kamu bagaimana? Saya cuma minta satu kok sebelumnya sama dia. Tes DNA. Sudah dilakukan atau belum? Dia gak mau. Nah disitu. Tapi kalau seandainya dia mau melakukan yang dia anak kamu? Iya gak apa-apa. Sepenuhnya kamu? Iya. Mau tanggung jawab? Iya. Saya udah bilang sama keluarga. Oke. Seandainya. Yang bersangkutan menonton. Apa yang ingin kamu katakan? Ehm. Bicara baik-baik. Udah dewasa. Jangan terlalu. Banyak ngomong di. Social media. Social media. Lebih baik action lah. Oh. Bill ngerti gak? Dia ngomong begini lantang. Iya gak? Terus sangkut pautnya sama gue apa Oma? Bukan. Ini kan ngomong tentang pernikahan. Iya. Lalu ngomong tentang pernikahan sama gue. Emang gue udah menikah? Gue gak bilang lo nikah. Iya maksudnya apa? Mata lo itu tertuju ke Akiu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa sih Oma? Silahkan aja kasih pertanyaan Oma. Gue itu curiga aja awal. Gue udah gak mau ngomong apa-apa. Gue mau. Gue mau happy-happy. Ya begitulah kalo emang orang merasa jadi begitu. Boleh silahkan berdiri. Boleh silahkan berdiri. Eh kalian berdua gak minder ada gue itu. Gini. 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 Hei. Tungguan gara-gara. Kalo ngeliat Randy sama Tessy lu liat apa? Kayak Ruben Onsu Masarwenda. Lakinya ganteng, ceweknya cantik Ruben Onsu Masarwenda. Bentar bentar. Ini orang lama-lama gue gepret ya. Si Sarwenda suka sama Wendy. Karena keluarga Sarwenda itu punya utang. Si Sarwenda suka sama Wendy. Apaan Masarwenda? Apaan Masarwenda? Apaan Masarwenda? Terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Terlalu banyak masalah. Oke. Sekarang kita akan, kita akan bikin kolaborasi pemain FTV. Oke. Ceritanya kalian tebutan Cassandra. Oke. Ya. Oke. Nanti. Oh iya oke. Masih dulu. Cassandra. Masih dulu ya. Oke siap. Kamera. Roll. Scrap. Scrap writer. Monitor. Oh monitor. Monitor. Ripet lo. Gue jadi sutradaranya. Oke. Lo jadi. Injak aja terus. Injak. Clipper. Action. Clipper. Action. Tiga. Set dua. Anaknya apa? Kamera berputar. Cut, cut. Pak Wendy. Maaf. Ini di kamera saya ada penampakan di pojok sana tuh. udah tiga hari nongol pengen nonton shooting ulang-ulang ya siap kamera cekrekin dulu adegan tiga scene dua gagal mohon maaf gara-gara ada yang nonton di belakang kamera roll and action hai hai cut 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 kenapa lagi pak ini pemain perempuan aduh pipinya itu ada kenapa sih eh 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 nggak bagus di kamera nggak bagus di kamera biar saya aja iya ma iya ma iya ma kenapa ada siapa lu bodas siapa lu bodas lagi-lagi bener ma po ma po ini siapa po mana ini anak orang anak orang mengepuskin aja yaudahlah yaudah ntar balik lagi lah capek bercanda mulu bercanda mulu balik lagi ntar iklan dulu ini yang mau lewat nih tetap di Browning yaudah 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 yaudah